Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Nabi Nuh punya anak. Garis keturunannya ada. Tapi Allah bernyatakan. Dia punya pekerjaan. Tidak diakui dia oleh Tuhan sebagai garis keturunannya. Tuhan menjanjikan. Wahi Nuh saya akan selamatkan kamu dan keluargamu. Waktu anaknya sudah tenggelam. Wahi Tuhan anakku dari keluarga aku. Bukan. Jadi ada konsekuensinya. Dari sini kemudian. Garis keturunan ini terpelihara. Yang mestinya ikut terpelihara sifat-sifat baik. Kenapa garis keturunan itu menjadi penting? Karena ada pengaruh fisik dan pesihis orang tua kepada anaknya. Sebabnya ada buku namanya Child Between Heredity and Education. Apa yang lebih berpengaruh? Yang jelas ada pengaruh dari ayah, kakek dan sebagainya. Sehingga ini ada keistimewaannya. Ya kan? Dari sini kemudian. Ada orang-orang. Termasuk di Indonesia ini. Ada garis keturunannya. Dan itu terpelihara. Sampai sekarang. Sampai sekarang terpelihara. Ada kantor khusus yang ini. Agama memang memerintahkan untuk memelihara itu. Jadi. Tapi konsekuensinya. Apa sifat-sifatnya sesuai dengan itu. Mereka yang datang ke Indonesia ini. Itu umumnya datang dari Hadramaut. Kakeknya sebelum sampai ke Hadramaut tadinya ada di Irak. Kemudian dia berhijrah dari Irak. Berhijrah dari Irak bukan untuk mencari nafkah ke Hadramaut. Karena dia kaya raya di Irak. Hadramaut gersang. Tapi dia datang untuk mengajarkan agama. Untuk mempersatukan masyarakat. Putranya, putra-putranya melanjutkan misinya. Sampai kepada seorang yang dinamai Al-Faqihil Muqaddam. Al-Faqihil Muqaddam ini sosok yang diistilahkan mematahkan pedang. Kami tidak akan mengakukan kekerasan apa-apa. Kami berdakwah dengan akhlak yang baik. Keturunannya inilah sebagian yang datang ke Indonesia. Bukan untuk mencari nafkah. Untuk menyebarkan Islam. Untuk menyebarkan Islam. Tidak dengan pedang. Tidak dengan pedang. Tidak dengan kekerasan. Mereka tidak bisa berbahasa daerah Indonesia. Bahasa Indonesia itu bahasa Jawa. Tetapi bagaimana mereka bisa mempengaruhi masyarakat melalui akhlaknya. Jadi tidak mengenal kekerasan. Tidak mengenal makian. Nah inilah yang berlanjut. Mereka berdakwah disini. Sampai meninggalkan keluarganya. Sampai di Indonesia. Orang-orang Indonesia itu. Jawa, Sumatra, dimana-mana. Dinamai akhwal. Saudara ibu kami. Penghormatannya. Ini saudara ibu kami. Disinilah mereka kawin-mawin. Disinilah lantas lahir ini tadi. Garis keturunan yang lain sampai sekarang. Yang mestinya mengikuti jalur kakek-kakeknya ini. Mengikuti jalur nabi yang menyebarkan toleransi. Yang menyebarkan akhlak. Apa yang terjadi sekarang itu sebahagian kecil sebenarnya. Yang memberi, boleh jadi citra yang negatif. Kemudian disambut oleh yang lain dengan cara yang tidak sesuai juga. Sehingga terjadi apa yang namakan ribut-ribut. Ribut-ribut itu. Karena yang pertama, ya garis keturunan itu ada. Ya, tapi seharusnya itu justru keistimewaannya adalah ketika ia bisa meneladani ahlak nabi. Karena itu, itulah sebabnya orang. Orang menamai mereka habib. Jangan membagakan diri dengan keturunanmu. Itu di dalam literatur agama ada ungkapan. Bukannya seorang kesatria yang berkata, kakek saya begini, ayah saya begini. Tapi kesatria itu yang berkata, ini saya yang melakukan itu. Jadi boleh berbangga, boleh merasa bersyukur mempunyai garis keturunan kepada nabi. Tapi jangan tonjolkan itu. Jangan tonjolkan itu, tonjolkanlah ahlakmu, tonjolkanlah kebaikanmu, tonjolkanlah keramata mahanmu. Ini kalau bertengkar, maki ini, maki itu, nuduh ini, nuduh itu. Itu sebenarnya bukannya tidak menggambarkan ajaran leluhur, ajaran ini. Itu tidak menggambarkan ajaran Islam. Jadi gelar atau atribusi habib itu tidak seharusnya hanya sekedar gelar formalitas belaka ya Bi? Bukan hanya sekedar menyematkan diri sebagai habib. Kalau habib pribadi, yang diajarkan oleh ayah kakekmu itu, Tidak usah kamu yang berkata dirimu habib. Tidak usah kamu menyatakan dirimu saya profesor, saya doktor. Biar dari kegiatanmu orang berkata, oh ini wajar dinamai habib. Ini wajar jadi profesor. Anak ingat Ami Alwi yang pernah bilang sebetulnya ada inflasi habib sekarang. Itu sebabnya. Habib Abdullah al-Haddad berkata, Jangan memakai pakaian kebesaran habib kalau ahlakmu tidak mencerminkan itu. Karena itu berdampak negatif buruk. Nah jadi kita tidak mau ini apa yang terjadi, ini menyerang, ini mengakui jasa saya pernah begini. Itu para penghancur agama tidak pernah mengakui jasanya bahwa dia mengislamkan orang. Karena yang mengislamkan itu Tuhan. Allah. Indahkan ratah biman ahbab, Engkau wahai Muhammad tidak bisa mengislamkan orang, Menjadikan orang ini. Yang mengislamkan itu Tuhan. Tetapi di sisi lain, yang lain juga jangan berkata, Oh ini datang untuk tujuan-tujuan politik, ini datang untuk tujuan ini. Akui juga bahwa mereka punya jasa. Itu baru bisa kita hidup berdampingan dengan baik. Tapi apakah memang ada tugas yang khusus diemban? Atau apakah memang keturunan Rasul ini memang punya hal-hal yang spesifik seharusnya dilakukan? Harus, seharusnya dilakukan. Karena dia menyandang nama Nabi. Sekarang kita mau lihat. Itu raja-raja di Inggris. Kita ambil raja-raja di Inggris. Ada tugas-tugas yang harus dilakukan? Ada. Karena dia raja. Karena dia ini. Nah kalau anda merasa diri anda adalah keturunan Nabi, Ada tugas-tugas yang anda harus lakukan. Tugas pertama itu adalah tugas menampakkan akhlak yang luhur. Karena Nabi tidak diputus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Kalau akhlaknya tidak baik. Kalau akhlaknya maki-maki orang. Dia tidak melaksanakan fungsinya sebagai ini. Fungsinya adalah tradan. Ya kan? Fungsinya adalah menyelesaikan problem. Bukan menjadi sebab dari problem. Apakah memang ada spesifik ayat Al-Qur'an yang menyebut kita harus mencintai? Oh iya. Nabi berkata, Saya tidak minta upah dari kalian. Dari apa yang saya lakukan selama ini. Kecuali apa? Cintai keluarga. Apakah karena berangkat dari ayat itu Bih? Bagaimana kemudian? Bergembang dari sekian banyak ayat. Dari sekian banyak ayat. Sedina Umar berkata, Saya lebih senang menjadikan gembira keluarga Nabi daripada keluarga. Karena itulah tanda terima kasih kita. Tapi di sisi lain keluarga Nabi juga harus tahu diri dong. Itu sebabnya Habib. Habib yang mencintai dan dicintai. Itu artinya? Itu artinya Habib. Habib itu karena dia mencintai. Sehingga dia dicintai. Kalau cuma mau dicintai, Tidak mau mencintai, Ya bukan Habib itu dong. Itu pemilihan kata Habib. Itu kenapa Abi? Udah pernah ingat Abi banyak yang sempat membahas Kenapa Abi gak mau dipanggil Habib. Saya belum mencintai. Abi mencintai. Kalau nana boleh dong memanggil Abi Habib. Nana boleh. Jadi kalau ada yang mencintai Abi, Abi mencintai itu Habib? Iya. Kita harus mencintai masyarakat kita. Dan cinta itu tercermin dalam perlakuan kita yang baik. Kalau menegur, Menegur dengan tegur siapa yang baik. Tidak maki. Tidak menyerang dan sebagainya. Itu. Itulah yang digambarkan oleh para Habib, Peneluhur kita ini. Yang boleh jadi sebagian kecil sekarang melupakan itu. Tapi kalau ada yang nanya garis keturunan Abi, Abi cerita juga dong di shihab-shihab. Apa itu? Abi, Habib Abdurrahman, sebelumnya. Kan semuanya kan dari Hadramut. Nana pernah cerita sih sebetulnya waktu itu ketika di wawancara. Cuma kayaknya Abi aja yang cerita. Abi cerita garis keturunan. Iya kita. Tapi jangan lupa. Abi sebagaimana bangga dalam hati dengan garis keturunan Sayyidina Ali. Abi juga bangga dengan garis keturunan dari ibu Abi. Dan kita harus begitu dong. Iya kan? Yang lain. Di Indonesia ini alangkah banyaknya orang-orang yang boleh jadi tidak dikenal sebagai keturunan Nabi. Tapi dia keturunan Nabi. Lebih dikenal sebagai Raden, Raja dan sebagainya. Imam Bonjol? Imam Bonjol. Imam Bonjol itu namanya Abdullah Syahab. Syihab itu. Syihab itu. Ya kan? Tapi tidak menonjol. Tidak menonjol sebagai... Habib sebagai keturunan. Sebagai pahlawan nasional. Berjuang. Apa namanya? Sekian banyak dari wali Songo itu yang itu. Tapi Syarif Hidayatullah itu banyak-banyak. Sampai sekarang banyak. Tapi mereka membuktikan kecintaannya kepada masyarakat. Kecintaannya kepada tempat dia tinggal. Itu-itu Habib. Mudah-mudahan kita bisa kembali ke jalur leluhur. Atau kalau tidak mau berkata jalur leluhur. Ajaran akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Siapapun kita. Siapapun kita. Thank you, Abiku. Thank you. Habib Quresh Syihab. Anaknya boleh manggil Habib Quresh. Cuma kalau yang lain Abik kadang suka protes. Nggak mau dipanggil Habib. Terima kasih teman-teman. Teman-teman boleh deh yang nonton Syihab-Syihab. Boleh, Abik? Janganlah. Oh, Abik nggak boleh. Kata Abik nggak boleh. Nggak apa-apa. Lusik-lusik aja. Assalamualaikum.